Bersama dengan Menteri Sosial, Kepala BMKG dan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sejumlah warga pesisir Pacitan Jawa Timur dievakuasi menuju ke tempat yang lebih aman dan lebih tinggi. Inilah simulasi bencana yang dilakukan dalam menanggapi kajian badan meteorologi, klimatologi dan geofisika terhadap potensi gelombang tsunami setinggi 28 meter yang mengancam wilayah Kabupaten Pacitan. Kajian BMKG menyebutkan kawasan pesisir Jawa berpotensi mengalami gempa dan tsunami akibat pergerakan lempeng teknonik Indo-Australia dan Eurasia. Hasil penelitian BMKG bahkan menyatakan wilayah Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba kurang dari 30 menit. Gempa bumi akan muncul dengan magnitudo 8,7 skala Richter dengan potensi ketinggian air bervariasi. Mulai dari 25 hingga 28 meter di wilayah pantai atau pesisir, 11 hingga 17 meter di wilayah bantaran sungai, 6 hingga 11 meter di wilayah tengah, dan 10 hingga 12 meter di bantaran sungai Green dulu. Tsunami diprediksi masuk hingga jarak 6 kilometer ke kota Pacitan. Yang kita ambil adalah skenario terburuk. Skenario artinya bukan kepastian. Skenario adalah berjaga-jaga. Bukan kepastian, bukan prediksi, tetapi berjaga-jaga untuk kemungkinan terburuk. yaitu apabila gempa bumi berkekuatan 8,7 yaitu gempa megatras terjadi dengan epicenter 300 kilometer Tenggara Pacitan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menekankan simulasi bencana ini diadakan agar masyarakat Pacitan tahu mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, ditambah dengan prediksi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Ya, minimal masyarakat tahu mereka akan lari kemana saat terjadi itu, sehingga saat terjadi sesuatu yang Naudu Bleh Mendalit itu terjadi, maka mereka sudah tahu cara jalan evakuasinya kemana. Saya pikir semuanya harus siap. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tidak ada yang salah kalau kita kemudian menyiapkan diri. Banyak negara yang diposisi seperti itu, tapi karena persiapan mereka sudah matang, ya mereka ternyata bisa kemudian selamat meskipun terjadi berbagai macam bencana seperti itu. Tak hanya kebupaten Pacitan, berdasarkan penelitian dan pemodelan BMKG, wilayah bagian selatan lainnya seperti Tulung Agung, Trenggalek, Belitar, Malang Selatan, dan Banyuwangi juga berpotensi mengalami gempa bumi besar. Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah telah berupaya membentuk kawasan siaga bencana, untuk melatih masyarakat melakukan evakuasi mandiri sebelum datang pertolongan saat bencana. Warga diimbau tidak panik dan mengikuti arahan petugas jika gempa dan tsunami terjadi.